Halo guys, ini Piggy Bunny Jadi karena udah 5 bulan jurnal di dalam ruangan Hari ini aku mau jurnal keluar Nah, aku juga collab sama Milky Sakura Jadi jangan lupa di cek juga videonya ya Nah, aku tuh mau jurnal di luar karena panas banget Jadi aku pake lengan panjang dan topi Sekarang temenin aku siap-siap dulu ya Yang pertama pastinya butuh buku jurnal Terus Crayola Super Tips Sakura Jelly Roll Molpen Hitam Tombow Fudenosuke Terus Pidol Hitam Cutter Gunting Dan langsung aja aku masukin ke dalam kotak pensil Sebenernya aku tuh juga masih gak tau Ini tuh nanti yang kepake apa aja Tapi aku siapin dulu Terus ini aku juga kasih pinset Selanjutnya ini yang aku siapin Siapin beberapa kertas lipat Ini yang motif kotak-kotak dan polkadot Terus juga stiker set yang aku beli di WinCG Terus ada memo paper Terus aku juga mau siapin sticky note Beberapa stiker Ini yang aku pilih Tapi beneran aku gak tau mana yang nanti akan aku pakai Terus aku juga siapin stiker lain Dan aku mau masukin dia ke map pening ini Terus masukin stiker kotaknya Dan aku juga siapin beberapa washi tape Nah aku juga gak lupa Aku masukin lem uhu Dan aku juga akan bawa buku stiker aku Dan inilah tas yang biasa aku pakai buat kuliah Udah lama banget ya gak kuliah Terus aku juga biasa ditemenin sama kelinci imut ini Jadi ini tuh telinganya bisa dimainin Lucu banget Terus sekarang aku mau masukin barang-barangnya ke dalam tas aku Nah biar rapi Aku taruh buku stiker di bagian belakang Karena dia yang paling besar Terus map aku juga Terus buku jurnal aku Nah tas ini tuh emang kecil Cuman kalo buat kuliah ini kan cukup banget ya Karena cuman bawa beberapa buku dan kotak pensil aja Sedangkan untuk double tape nya Aku taruh di bagian depan Karena aku gak ada tempat lain Terus sekarang kita langsung pergi keluar aja Jadi inilah tempat aku jurnal hari ini Ini tuh rooftop di lantai 3 rumah aku Jadi jurnaling kali ini tuh lesehan Dan aku pakai meja belajar kayu kecil Dan menurut aku ini tuh asik banget ya Untuk jurnal di luar Dan saran aku kalo misalnya kalian bosen belajar atau jurnal di dalam rumah Kalian bisa coba piknik jurnal ya Langsung aja aku keluarin semua perlengkapan aku Dan aku langsung mau keluarin kertas bindernya Ini tuh asik banget menurut aku Aku gak bohong Jadi bener-bener kayak refreshing gitu Menyenangkan banget bisa jurnal di luar rumah Kalo misalnya kalian takut gosong Kalian tinggal pakai baju lengan panjang aja ya Karena ini ada di luar rumah Jadi aku takut anginnya kenceng Makanya aku tempel kertas jurnal aku ke meja Pakai washi tape Terus aku juga keluarin barang-barangku dari kotak pensil Sekarang aku mau langsung mulai ngejurnal aja Dan yang pertama ini aku keluarin sticky note Kalo misalnya kalian pengen tau aku beli dimana Kalian bisa cek video haul aku ya Terus aku juga keluarin sticker set ini Jadi ini tuh isinya ada sticker sama paper Ini juga ada di haul aku Yang huge stationery haul Kalo gak salah ada di part 1 Dan langsung aja aku tuh kepingin ngerobek ini Dan aku mau tempelin di ujung kiri atas Nah karena ini di luar rumah Sekali lagi aku gak mau kertas-kertas aku terbang Jadi langsung aku tempel aja Terus aku juga tempel paper yang udah aku sobek tadi Ini aku sambil rapiin dia Biar gak kena washi tape-nya tadi Terus aku mau tambahin sticker-sticker Jadi ini sticker juga ada di stationery haul aku Terus langsung aku tempel Selanjutnya aku juga mau pake memo paper Ini juga ada di stationery haul aku Terus aku mau kasih tulisan piknik Karena temanya hari ini piknik journal Dan sekali lagi disini aku tuh collab sama Milky Sakura Jadi kalo misalnya kalian mau Kalian bisa cek video dia juga ya Nanti aku taruh di deskripsi Nah aku juga sobek tulisan pikniknya Dan langsung aku tempel Terus aku juga tambahin hiasan Pake sticker-sticker Gak lupa aku juga tambahin washi tape Biar dia lebih rame Untuk tulisan pikniknya Aku mau hias Kasih bayangan Pake crayola super tips Yang warnanya lebih muda Tapi entah kenapa Aku jadi kurang suka Dan akhirnya aku lepas dengan hati-hati Terus aku tulis piknik yang baru Jadi aku memutuskan Gak aku kasih bayangan sama sekali Dan aku tempel di tempat yang tadi Nah untuk sticker-nya Aku juga kurang suka Jadi aku mau ganti Pake yang ini Sekarang isi yang ini Jadi aku mau tulis Headernya itu My first picnic journal Dan di atas ini Aku mau tulis My first Pake tombow Fudenosuke Terus untuk tulisan jurnalnya Aku tulis tepat di bawah tulisan piknik Sekarang aku mau tambahin sticker-sticker lagi Jadi caraku untuk menemukan tempat yang tepat itu Kayak dicoba-coba gini Dan langsung ditempel Kalau aku udah suka Masih tambah sticker lagi Biar lebih rame Terus langsung ditempel Jadi akhir-akhir ini aku tuh suka banget Sama sticker-sticker Dan aku juga mau tambahin washi tape Sekarang aku mau hias bagian yang kanan Jadi disini aku pakai sticker yang bunga-bunga lagi Dan ini tuh ada alasannya Alasannya adalah Piknik itu kan juga identik sama taman Terus aku collab-nya juga sama Milky Sakura Itulah kenapa aku pakai banyak sticker bunga Di jurnal aku kali ini Terus aku masih tambahin sticker lagi Biar jurnalnya lebih imut Karena masih sepi Aku mau tambahin washi tape lagi Dan ini aku lagi cari tempat Sekiranya dimana dia cocok Terus aku masih tambahin sticker lagi Jadi akhir-akhir ini Aku tuh emang belajar Layouting yang banyak stickernya gitu Nah biar lebih rame lagi Aku masih tambahin sticker Jadi sticker yang aku gunain disini tuh banyak banget Dan aku mau tulis collab with Milky Sakura Disini aku udah coba beberapa kali Dan akhirnya mau aku tempel Dan langsung aja aku tempel Jadi inilah hasil setelah aku isi jurnalnya Dan sekarang aku mau kembaliin ke binder aku lagi Setelah itu aku rapikan jurnal aku Dan aku potong bagian tengahnya Terus karena masih ada beberapa bagian yang menurut aku kosong Aku tambahin sticker-sticker lagi Dan langsung aku masukin ke dalam binder aku Nah sekian untuk videoku hari ini Semoga dapat menginspirasi kalian yang lagi bosan ya Jangan lupa untuk cek video Milky Sakura juga Terus jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Thank you for watching